Intro Oke, kali ini kita akan bahas secara setting jarum jam yang ada pada jam tangan G-Shock GA100 pastikan pertama teman-teman sudah berada dalam menu home time caranya ada tampilan jam dan hari atau tanggal di sebelah display kanan lalu tekan tombol forward atau tombol kanan sebelah bawah selama 3 detik lalu muncul tulisan sub atau sub pada display digital sebelah kiri nah, pastikan jarum yang ada di bawah angka 12 itu lingkaran kecil, lingkaran kecepatan itu selalu menunjuk ke angka 12 jika mengeset, kita bisa setting dengan menekan tombol kanan bagian atas atau bawah tombol reverse atau tombol forward untuk menyesuaikan ke posisi tepat di angka 12 atau kalau di dalam lingkaran angka 50 jadi harus tepat berada di arah angka 12 lalu kemudian untuk jarum jam dan menitnya kita tekan tombol mode sekali untuk pindah pengaturan dari jarum yang kecepatan tadi untuk pindah pengaturan ke setting jam jarum jam dan menitnya tekan tombol mode satu kali dan jarum akan berputar sesuai settingannya jika teman-teman salah settingnya sebelumnya dia akan melenceng dari angka 12 jadi kita harus memposisikan 2 jarum jam dan menit ke angka 12 jadi semua jarum 3 jarum itu selalu harus menghadap ke angka 12 setelah semua ke angka 12 kita tekan adjust yang tandanya kita sudah selesai men-setting jarum jamnya dan jam akan sesuai dengan settingan digital dan analognya itu akan sama oke sampai sini kita sudah selesai setting jamnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati